Halo teman-teman kembali lagi bersama aku, di video kali ini aku tuh mau lanjut lagi cerita tentang perjalanan aku waktu di Thailand, tepatnya di Phuket seperti yang kalian tau Phuket tuh kan terkenal sama wisata baharinya ya pantai itu, kalau juga di Bali tuh sama juga kayak di Phuket terkenal sama wisata pantainya, jadi kali ini aku punya kesempatan tentang teman-teman itu ikut salah satu travel agency dimana kita tuh diajak kau teriling satu pulau jeket Pippi Island, jadi disana itu kita bakal explore goa-goa yang ada di dalam pulau tersebut jadi mau tau gimana ceritanya ikuti terus videonya aku Nah jadi untuk wisata kali ini yang di Phuket tuh, jadi aku sama teman-teman tuh gabung sama preferensi yang namanya John Gray Kano Kayak, itu salah satu travel agency juga yang ada di Phuket dimana mereka itu menyediakan wisata bahari kalau kita suka wisata bahari kayak di pantai itu mau pano mau apa nya diving itu kita bisa ikuti travel agency yang ini jadi untuk harganya sendiri harga paket yang aku ambil itu seharga 3.950 bar itu untuk one day tour dari jam 12 siang sampai jam 10 malam jadi dimana dari harga tersebut itu akan di include sama airport pick up sama drop off nya terus disini juga ada kita dapat board langsung include sama Kano nya juga sama guide langsung itu private guide terus nanti kita dapat makan siang makan siang makan malam sama snack air itu gratis langsung selama perjalanan jadi kita langsung lanjut aja gimana ceritain aku Selamat siang, ya sekarang aku sama teman-teman di perjalanan di Thailand ini kita akan pergi ke Phi Phi Island dan sekarang lagi di Phuket dan ini sebelum perjalanan ke Phi Phi Island kita mau cek dulu untuk persiapan dan daftar berapa orang yang bakal ada di boat atau kita barang grup yang mana kebetulan kita kesintai untuk ke Phi Phi Island ini tuh pakai level level agency nanti kita tuh startnya dari jam 12 sampai jam 10 malam nanti disana kita akan ikut sama lunch, dinner sama snack-snack gitu nanti kalau mau tau gimana cuman nanti kita kita teruski kemudian kita akan kemudian Nah jadi sekarang kita mau pergi kebudnya. Kebud, kita baru menerang. Oke jadi setelah kita naik bootnya itu, jadi kita tuh bakal langsung diajak ke lantih dua bootnya tersebut. Jadi di dalam boot nanti kita bakal dikasih life jacket, terus ada instruksi juga dari guide-nya kita, tentang apa aja yang bakal kita lakukan di hari ini. Terus setelah ambil menunggu briefing itu, jadi para staff di sana juga bakal menyamakan makan siang untuk kita. Itu makanannya buffet, jadi kita bisa ambil makanan sepuasnya di sana. Jadi ini tuh makanannya, kita bakal dapat lunch sama dinner. Good Jan! Jadi setelah kita makan, itu bakal ada briefing lagi. Jadi untuk pembagian grup, pembagian grup-grup untuk masuk ke dalam gua-nya, dan pembagian grup untuk kanon-nya sendiri. Jadi kita sama siapa gitu. Jadi disini kita di briefing dulu. Dan setiapnya di tempat pertama, di lokasi pertama itu, kita tiba di salah satu pulau yang ada di dekat Bibi Island. Jadi aku lupa nama pulau-nya itu. Itu sebenarnya itu bukan pulau, kayak tebing gitu. Tebing batu. Jadi kita bakal masuk di dalam gua yang ada di bawah tebing batu tersebut. Nanti ada gua yang kecil banget. Di sana kita akan bawa pano yang kuning-kuning itu yang kecil itu. Sama gaitnya juga. Untuk masuk ke dalam gua-nya. Bagi kalian yang gak suka kegelapan, mungkin Al takut banget. Aku juga takut banget baru masuk gua. Karena gua-nya itu memang bener-bener kecil. Guanya kecil banget dan gelap. Dan kata gaitnya juga nanti di gua tersebut. Nanti kalau airnya pasang itu memang kita gak bisa masuk. Karena memang udah mepet banget sama air. Jadi setelah kita bagi kanon. Jadi kita bakal masuk ke gua-nya tersebut. Dan perasaan pertama yang aku bahasin baru naik kanon itu adalah. Aku cuma apa-apa lihat di bawah kita itu. Kita gak tahu apa. Air-air launnya juga agak keruh gitu. Dan setahunya aku itu memang. Itu adalah teluk yang di bawahnya kita. Itu adalah teluk. Jadi hari aja baru naik kanon di tengah laut gitu. Dan di bawahnya kita itu teluk. Jadi kalau kita itu ya keteluk gitu loh. Terus kita masuk ke dalam. Nah ini baru masuk gua-nya sendiri itu. Ya lumayan gede sih. Untuk masuknya. Ya tapi kalau udah masuk ke dalam lagi. Itu udah mulai gelap. Ini kan udah mulai gelap ya. Ini temannya aku nih anju putih. Nah ini salah satu bentuk masuknya juga. Untuk sampai di dalam gua-nya. Ini kalian harus tidur. Itu di sini. Memang bener-bener tidur gitu. Itu bisa masuk ke sini. Nah ini view di dalam gua-nya ini. Ini kayak gimana ya. Kayak lagun gitu loh. Di dalam gua ini kayak lagun. Tempatnya itu sepi banget. Banyak monyetnya juga di sini. Di dalam gua ini banyak monyetnya juga. Dan apa ya. Pertama kali bersama aku baru masuk ke sini. Itu udah kayak orang asing loh. Kayak tempat gimana gitu. Karena memang nggak ada orang di sini. Dan untuk akses ke dalam pun. Nggak ada akses kecuali masuk ke dalam gua itu. Dan kalau mau kalian mau masuk. Ini bisa nanya nih. Ke tebing-tebing yang ada di sekeliling lagun ini. Tapi nggak mungkin juga nanya. Ke tebing gak ilmi. Orang daftar gitu tegungnya. Jadi kita bakal kuliling di dalam gua ini. Sekitar 15-20 menit. Dan setelah itu kita akan tambah air atung. Karena air lautnya ini bakal pasang. Beberapa menit ke depan. Mungkin 30-20 menit ke depan. Jadi kita harus cepat-cepat explore. Habis itu keluar lagi. Jadi nggak mau kan kalau kita tuh. Jadi itu yang aku dapat dari guide ini. Kalau airnya pasang itu. Kita bakal. Seandainya kita ada di dalam lagun ini. Di dalam pulau ini. Kalau airnya ini pasang. Kita harus nunggu beberapa jam lagi. Mungkin 6-7 jam. Baru akhirnya bakal surut lagi. Jadi selama itu kita harus tunggu di dalam sini. Jadi kalau kalian mau biar di sini. Ya boleh kayak gitu. Jadi kalau nggak mau. Ya ekspor sementar. Langsung keluar lagi. Nah di dalam gua sendiri itu. Malang bener-bener menerima ya. Keren banget. Bang. Itu bing. Dan di sini juga ada salah satu hewan. Aku dulu pertama kali lihatnya. Itu ikan. Tapi dia itu. Minyak kaki. Ya kayak kata gitu. Selain itu bisa jalan di atas airnya. Ini kalau kalian bisa lihat. Itu kakaknya itu ada di. Eh ikannya tuh ya. Ikannya itu ada di dalam. Ehm. Buat. Akar-akan pohon ini dong. Mungkin nggak dulu keliatan di kamera. Tapi. Karena. Lumayan kecil juga. Dan warnanya juga. Kayak abu-abu keputihan gitu. Dia lagi berdiri di atas airnya. Nah itu dia. Kalau kalian bisa lihat. Lucu banget. Dan ini juga salah satu jadi belanya tarik wisata. Kalau kalian bagi ke tempat ini. Nah setelah kita lihat ikan itu. Ikan yang berkaki itu. Jadi kita keliling lagi. Menyusuri pulau ini. Di lagunya. Pilih sebentar. Lihat view view nya disana. Itu keren banget. Cuman keren banget. Jadi kalau kalian ke Buker. Kalian tuh wajib kesini. Coba kesini. Ke salah satu. Bukan salah satu. Banyak pulau sih sebenarnya. Jadi Buker ini ada banyak. Kepulauan gitu. Ini salah satu pulau. Kaliannya tuh. Yang gak berpenghuni. Jadi kalian bisa explore. Ini pulau nya. Nah sekarang. Waktunya kita untuk balik. Nah kalian bisa lihat tuh. Di mulut gua nya tuh. Di dalam keluarnya ini. Airnya udah udah pasang. Ini liana. Airnya tuh udah mepet banget. Semua mulut gua nya. Jadi kita harus bener-bener tidur sekarang. Dan. Balon kelampung ini. Prahupun nya ini. Yang kita naik ini. Kita harus kepesin sedikit. Karena. Kalau gak kita kepesin. Kita tuh emang. Mepet banget. Sama. Apa namanya. Karang-karang. Dari. Teping nya itu. Jadi kita masukin. Harus satu persatu. Kalau perasaan sih. Emang takut ya. Takut airnya cepet naik gitu loh. Jadi kita gak bisa keluar. Ini aja. Harus cepet-cepet keluar nih. Karena airnya memang. Sudah mepet banget. Nah. Ini posisi tidurnya kayak gini. Posisi tidurnya. kayak gini dengan bener-bener tidur harus flat banget boleh ada yang apa namanya kaki naik itu nah ini adalah satu gait yang bantu juga karena ada beberapa bud yang nggak bisa masuk ke dalam karena mungkin orang yang terlalu besar dibantu sama beberapa gait juga untuk masukin lampunya ini tapi kalau kamu bisa memperkaan ini, kamu bisa memperkaan ini mungkin kamu bisa memperkaan ini, kamu bisa memperkaan ini Nah sekarang giliran aku masuk, jadi kita harus masuk, ini bentar-bentar mepet banget, jadi kalian bisa lihat, itu baju pelampung yang aku menarik, di karang-karangnya itu. Nah sekarang kita masuk, ini jaraknya benar-benar mepet banget ya, hepet banget sama mulut buahnya, ditutup airnya pasangnya lagi, ditutup kita benar-benar bisa keluar. Terima kasih telah menonton! Nah setelah kita bisa masuk ke dalam, bisa masuk di murut buahnya itu, jadi ya sama lagi dalam buahnya itu gelap, gelap banget gak bisa kira-kira-kira apa-apa kalau kelekaan itu yang terlaku. Jadi berjalan sekitar 10-15 menit, jadi habis itu kita bakal keluar lagi ke lautnya, ke gelapnya sendiri, jadi kita sekarang untuk lokasi kedua, kita itu langsung pakai kano yang kecil, yang kuning itu, langsung menuju ke lokasi kedua, karena apa yang kita sudah menuju ke sana di luar. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk mau kita renang mau kita apa namanya mau lompat-lompatan dari atas kapal ke laut itu juga bisa kalau kalian yang punya nyali yang bisa lompat-lompat di sana setelah itu dari pihak agensinya itu kita bakal diajak untuk membuat yang namanya patong itu patong itu kayak apa ya batang buah pisang itu kita hias nanti kita bakal letakkan itu di dalam goa yang isi api-api gitu nanti kalau dari menurut kayaknya sendiri itu ceritanya patong itu adalah rasa bersyukurnya masyarakat yang ada di Bukit untuk hasil-hasil laut yang diberikan kepada mereka jadi biasanya 4 tahun ini bakal dibuat atau dipersembahkan oleh dewa mereka itu setiap bulan purnama jadi setiap air pasang nanti mereka buat atau mereka tuh pergi ke dalam gua gua atau pulau gua pulau yang ada gua itu nanti mereka buat itu di dalam gua mereka bakal hidupkan ada isi dilin nanti jadi dipilih beli-lilihnya sendiri jadi terbilang gua seperti itu kalau untuk buatnya sendiri itu susah-susah gak pasti jadi semua apa namanya bahan itu dibuat dari pesan atau semua dari daun dari bunga seperti itu itu mau berapa yang memakai kaku tapi kata-kata itu gitu karena ini enggak apa ya enggak ada muansa religinya itu jadi misalnya untuk yang beran semata jadi pakai apa namanya kaku tapi kalau kalau ingatnya itu kalau misalnya untuk upah syara mereka tuh memang belum menggunakan apa namanya bahan-bahan dari alam seperti ini nah setelah selesai kita buat pasang itu tadi kita disediakan untuk makan malam dulu itu kita bisa makan malam dulu sebelum kita bawa patungnya ke dalam kuasa jadi untuk menu makan malam itu besar banget banyak pilihan makanan dari sayur sayur dan seafood juga ada banyak banget pilihannya nah jadi sambil kita nikmati makan malamnya jadi kita bisa nikmati makan malam sambil lihat sunset di tengah laut itu keren banget pengalaman yang keren bagi aku di kalian mesti coba makan seperti ini nah setelah saya makan malam itu waktunya kita untuk masuk ke dalam buah dan bawa patung yang tadi itu masuk ke dalam buah dan dinyalakan di sana terus kita duduk di dalam air dan dinyalakan di katip seperti itu nah setelah selesai kita bawa patungnya kita balik ke kapal dan kita langsung diantar ke termagah dan balik ke hotel nah itu dia tadi videonya aku ya waktu di puket dan explore pulau-pulau yang ada di pibi island jadi bagi kalian yang ke puket jangan lupa ikut wisata hari seperti ini tuh kalian bisa explore pulau-pulau yang ada di sana dan misalnya bisa dapetin pengalaman yang nggak bisa terlupakan masuk dalam gua yang emang bener-bener kecil banget jadi itu sehat-sehatnya emang beda atau bener-baik terus jika kalian suka sama video ini jangan lupa di like di comment dan di subscribe untuk channelnya aku biar bisa lebih berkembang terima kasih dah untuk nonton video aku thank you sub indo by broth3rmax